Halo semuanya, balik lagi bersama saya disini. Di video kali ini saya akan bagikan kepada anda cara memberikan pin pada whatsapp. Jika anda ingin lebih mengamankan pada aplikasi whatsapp anda, maka anda bisa berikan pin di aplikasi whatsapp anda ya. Sehingga hanya orang yang mengerti pada pin pada whatsapp anda yang bisa membuka whatsapp anda. Untuk lebih lengkapnya simak video ini, namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload di channel ini. Jangan lupa juga bagikan video ini ke sosial media yang anda punya agar teman atau siapapun itu tau apa yang kalian tau. Langsung aja ke tutorialnya. Langkah yang pertama kalian bisa langsung buka pada aplikasi whatsapp dan berikutnya pilih titik 3 di kanan atas dan selanjutnya kalian pilih bagian setelan. Setelah itu disini kalian bisa langsung pilih saja akun dah. Dan di bagian ini ada yang namanya verifikasi 2 langkah. Di berifikasi 2 langkah inilah kita memasukkan pin ya. Langsung aja kita pilih disini. Dan berikutnya kita pilih aktifkan. Lalu disini kalian bisa masukkan atau membuat pin yang kalian inginkan. Contohnya disini saya buat saja yang berurutan ya. Karena ini hanya contoh. Dan berikutnya kalian bisa langsung konfirmasi pin yang barusan kalian buat tadi ya. Selanjutnya disini kalian bisa tambahkan email untuk jaga-jaga apabila nanti pinnya itu lupa ya. Karena dengan email ini akan membantu mengatur ulang kata sandi atau pin yang udah kalian buat tadi sebelumnya. Akan tetapi jika tidak ingin memasukkan pada pinnya kalian bisa langsung lewati dengan cara klik lewati yang bertulisan warna biru ini. Selanjutnya disini kalian pilih aja oke. Berikutnya ini sedang menerapkan. Ketika kita pilih selesai dan ketika kita akan kembali. Oke kita kembali. Ketika kita akan buka whatsapp maka dia akan terkunci ya secara otomatis. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan memasukkan pin yang barusan kita buat. Dan jika anda ingin menonaktifkannya kembali. Pilih titik 3 di kanan atas. Selanjutnya disini pilih setelan. Berikutnya pilih akun. Kemudian pilih saja bagian keamanan. Kemudian pilih saja verifikasi 2 langkah. Dan berikutnya pilih aja nonaktifkan. Kemudian klik nonaktifkan. Selanjutnya disini verifikasi 2 langkah sudah dinonaktifkan. Kalau ingin menonaktifkan. Oke mungkin itu saja untuk video kali ini. Cara memberikan pin pada aplikasi whatsapp. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.